Bertahun-tahun dalam dunia perkontenan, aku sudah memakai berbagai jenis gear untuk membantu menopang kamera dan hapeku. Mulai dari tripod biasa, monopod, sampai gorillapod. Semua punya fungsi yang baik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi sampai akhirnya di beberapa bulan terakhir, aku mengganti semuanya menjadi satu alat ini. Jadi, sebenarnya aku sudah berkonten di Youtube itu sekitaran 7 tahun. Tapi, menurut aku untuk berkonten waktu itu masih naik turun dan belum konsisten. Dulu pertama kali berkonten, aku menggunakan kamera DTL-R. Waktu itu kamera aku Canon Rebel T5. Kenapa untuk video aku memilih kamera yang ini? Ya, sebenarnya dulu alasannya simple aja sih. Karena dulu itu aku belum terlalu tahu kamera apa yang cocok untuk video dan... Jujur, sebenarnya dulu aku tahunnya itu 600D. Karena kameranya itu bisa di-flipkan layarnya. Dan menurut aku cocok aja untuk video gitu. Karena waktu itu kemakan marketing dari abang-abang penjualnya, jadinya aku beli deh Canon Rebel T5 ini. Terus dulu aku punya tripod juga untuk membantu menopang kameraku ini. Lalu, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku mengganti kameraku menjadi Sony A6300. Waktu itu kamera mirrorless ini sudah cukup gahar ya untuk videonya. Bahkan dia bisa menghasilkan resolusi 4K. Lalu aku masih punya tripodku yang lama untuk membantu menopang kameraku ini. Dan aku waktu itu membeli GorillaPod untuk sebagai pendukungnya kalau aku bawa keluar-keluar. Karena GorillaPod lebih santai aja. Daripada membawa tripod yang gede-gede ini kan. Tapi karir kamera Sony ku gak begitu lama karena kelalain kerja. Akhirnya aku berkonten kembali menggunakan kamera Canon ku untuk sementara. Dan ternyata umur Canon ku itu udah gak muda lagi dan akhirnya aku istirahatkan. Dan mulai tahun 2021, akhirnya aku berkonten hanya menggunakan HP. Seperti kemunduran ya. Jadi, beberapa tahun terakhir ini, semua konten yang kalian lihat di channel aku itu semuanya menggunakan HP. HP Android lagi. Dan beberapa alat mendukungku untuk HP ini, aku punya beberapa jenis tripod dan monopod. Cukup rame ya alatnya. Karena untuk mengambil berbagai macam-macam angle, menurut aku tripod biasa ini gak cukup. Karena dia gak terlalu fleksibel menurutku. Misalnya untuk yang kecil ini. Memang dia cukup simple dan ramping. Enak dibawa kemana aja. Tapi ketika aku membutuhkan angle shoot yang sejajar dengan badanku, tripod kecil ini gak mampu. Apalagi monopod. Ya, mana bisa dia berdiri. Nah, jadi pasti aku membutuhkan tripod HP yang standar. Dengan ukuran seperti ini, udah pasti dia mampu mengambil shoot angle bawah dan sejajar dengan badan. Tapi kalau untuk body selfie, gak mungkin kita pakai tripod ini ya kan. Aneh banget, gede-gede gini kita pakai untuk selfie. Yang pastinya ini kerjanya si monopod. Nah, dia lebih cocok. Jadi, inilah beberapa alat yang aku butuhin untuk membantu aku berkonten. Dan, banyak ini juga yang aku bawa ketika aku berkonten di luar. Karena untuk berjaga-jaga. Tapi sekarang aku udah gak perlu kayak gitu lagi. Karena aku udah punya ini. Ini adalah extendable tripod. Punya Yulanzi. Sebenernya merk-merk lain tuh udah banyak ya. Cuman karena aku punya yang ini, jadi aku mau bahas yang ini aja. Menurut aku, extendable tripod ini sebuah inovasi banget ya. Karena hanya dengan satu batang ini aja, dia udah bisa mencakup semua alat-alat yang aku punya. Karena dengan satu alat ini aja, dia udah bisa memenuhi angle-angle shot yang aku butuhkan. Bahkan untuk selfie sekalipun. Bayangin, dengan satu batang ini yang beratnya hanya 400 gram, dia udah bisa menggantikan alat-alat yang lain. Kepala tripodnya juga sudah balhat, jadi lebih fleksibel. Lalu, kepalanya juga ada dua fungsi. Kalau mau tempelin kamera mirrorless, bisa seperti ini. Kalau mau tempelin HP, tinggal buka seperti ini. Jadi, kita tidak memerlukan tambahan holder HP lagi. Dan kalau mau ambil posisi portrait, tinggal diputar seperti ini kepalanya. Bola di balhatnya ini juga sudah terbuat dari besi, jadi lebih kokoh. Dari tangkainya, dia menggunakan stand list. Dan selebihnya, dia memang menggunakan plastik. Tapi, plastiknya ini cukup solid. Overall, build quality-nya menurut aku oke banget. Untuk penggunaan tripod ini cukup simple ya. Tinggal kakinya dibuka seperti ini, lalu putar kuncinya, dan tangkainya ditarik seperti ini, kelar. Simple kan? Sekarang mari coba kita bandingkan proses pemasangannya dengan tripod biasa yang aku punya. Terima kasih telah menonton! Nah, lebih praktis dan cepat kan? Untuk ketinggian extendable tripod ini, dia bisa sampai kurang lebih 150 cm. Bahkan lebih tinggi dari tripod standar, yang hanya bisa sampai 105 cm. Tapi, dalam ilmu yang aku pelajari, dalam penggunaan tripod itu, kita tidak boleh menggunakannya sampai ketinggian maksimal untuk menjaga tripod agar tidak cepat rusak. Jadi, kita harus kurangin dari jarak tinggi maksimalnya. Kurangin sedikit saja, seperti ini. Sekarang, mari kita tes berapa banyak angle shoot yang bisa dihasilkan oleh extendable tripod ini. Terima kasih telah menonton! Jadi, aku sudah memakai extendable tripod ini sekitaran 8 bulan. Dan, sejauh ini aku cukup nyaman menggunakannya. Bahkan, ini cocok juga jika hanya untuk dipakai foto-foto ketika jalan-jalan. Dengan bentuk yang simple dan ramping ini, membuat jadi lebih mudah ketika membawanya keluar. Tinggal diselipin di tas lempang seperti ini. Aku harap kalian suka dari video ini, dan kalian bisa subscribe channel aku kalau kalian mau. Oh iya, coba kalian tulis di kolom komentar. Kalian punya extendable tripod yang merek apa aja? Aku pengen tahu. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao!